Vaksinasi demam berdarah dengu atau vaksinasi DBD di Balikpapan, Kalimantan Timur telah berlangsung sasarannya para pelajar di sekolah dasar. Bagaimana hasil dari vaksinasi DBD ini? Apakah ada keluhan atas efek bagi tubuh si anak? Untuk mengetahui hal itu, Tribun Kaltim cu konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dari Andi Sri Juliarti pada Sabtu 3 Februari 2024 Mui kata dia, sebelum dilakukan suntik vaksinasi DBD di Balikpapan, para orang tua diberikan pemberitahuan terlebih dahulu, menurut Andi Sri Juliarti. Pentingnya persetujuan dari orang tua, karena itu perlu syarat bahwa vaksinasi hanya dilakukan ke pelajar setelah mendapatkan surat persetujuan dari orang tua. Kadis Andi Sri Juliarti membeberkan, hingga saat ini tidak ada keluhan dari orang tua murid yang telah menjalani vaksinasi DBD. Harapannya, melalui vaksinasi dan upaya pembersihan lingkungan, angka kasus DBD di Kota Balikpapan dapat menurun. DKK Kota Balikpapan juga melakukan inovasi, termasuk pemasangan kelambu air, beber Andi Sri Juliarti. Hal itu sebagai langkah preventif dalam memerangi penyebaran demam berdarah dengwe. Program vaksinasi demam berdarah dengwe DBD di Kota Balikpapan saat ini telah mencapai 70 persen, dengan pemberian vaksin mayoritas kepada anak-anak SD kelas 3-6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dari Andi Sri Juliarti menyatakan bahwa distribusi hampir mencapai target 9.800 dosis. Setelah dosis pertama, dosis kedua vaksinasi DBD akan diberikan 3 bulan kemudian. Ini satu paket dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tinggal menunggu 3 bulan, kata Kadis Kesehatan Balikpapan dari Andi Sri Juliarti kepada Tribun Kaltim Eko pada Sabtu 3 Februari 2024. Meskipun ada permintaan dari orang tua di luar kecamatan Balikpapan Utara dan kecamatan Tengah, pengkut Balikpapan melalui DKK belum merencanakan anggaran untuk vaksinasi DBD selanjutnya. Kita lihat dulu hasilnya, kalau hasilnya bagus, kita akan mengikuti. Tambahnya, berita sebelumnya, Kota Balikpapan menjadi daerah di Kalimantan Timur yang dipilih sebagai pilot proyek dalam penerapan vaksinasi demam berdarah demo DBD pertama di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarti, saat melakukan kegiatan sosialisasi upaya pencegahan DBB di wilayah kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 25 Januari 2024. Dia menjelaskan, program pengadaan vaksinisasi DBD ini bersifat gratis dan merupakan inisiasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memilih Kota Balikpapan berdasarkan SK Gubernur sebagai daerah pilot proyek penerapan vaksin DBD. Jadi di Balikpapan pengadaan vaksinnya dari APB di Provinsi, kita mendapat dropping dan ditetapkan berdasarkan SK Gubernur sebagai daerah pilot proyek penerapan vaksin DBD, Biber Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarti. Ini memang baru yang pertama di Indonesia, vaksin yang diberikan secara gratis oleh pemerintah, jelas Kepala DKK Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarti, lebih lanjut, Dr. Andi Sri Juliarti menjelaskan bahwa pemerintah Kota Balikpapan menerima 9.800 dosis vaksinisasi DBD secara bertahap yang dimulai sejak Juli tahun 2023. Itu mulai pembicaraan analisis kajian-kajiannya sampai dilaunching oleh Bapak PJ Gubernur pada tanggal 12 November kemarin, jelasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.